Hai bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh selamat datang selamat berjumpa kembali sobat teman dan sahabat jp channel dimana saja berada Alhamdulillah bisa menjumpai kalian kembali dan senang rasanya bisa memberikan tutorial kembali untuk kalian semuanya dan untuk ke pembahasan kali ini masih pada HP Samsung ya dan eh disini saya akan coba apa ya pemasangan TWRP recovery dan juga root ini saya ngeruting HP Samsung m20 ini kebetulan ada apa ya ada email yang terblokir jadi saya coba routing dan saya akan ganti e-mailnya menjadi yang terdaftar nah buat kalian yang eh apa namanya menemukan ya masalah seperti emailnya tidak terdaftar silahkan kalian hubungi kontak WhatsApp saya saja yang sudah saya sediakan di layar video ini oke Nah untuk bagaimana cara kita install TWRP recovery dan root Samsung Galaxy m20 m205f ini saya gunakan magis ya saya gunakan magis dan sudah saya coba beberapa kali eh sebelum saya membuatkan tutorial ini apa ya hasilnya permanen permanen root maksudnya permanen root ya ketika kita reset asal jangan di flashing saja asal jangan diganti formware atau jangan di flashing kalau misalkan reset atau apa saya rasa masih ada akses root tapi itu juga harus di install magis manager dulu ya oke baik untuk bagaimana caranya eh sebelumnya saya luangkan waktu kalian sebentar untuk subscribe channel saya aktifkan juga notifikasi loncengnya agar ketika saya upload video tutorial terbaru kalian akan langsung mendapatkan notifikasi dari saya ya selamanya dan follow fans peg saya disana juga banyak sekali file-file yang akan saya sediakan secara gratis tanpa embel-embel tanpa swar password tentunya ya Nah kita kembali ke Samsung Galaxy m20 ini seperti ini tampilannya ya untuk memastikan kita coba nyalakan dulu kita akan coba apa namanya ngeliat nih seperti ini Samsung Galaxy m20 ya atau m205 f kita akan coba cek versi firmware build number dan sebagainya dan sekedar informasi saja ya sebelah tidak seperti pada Samsung Samsung yang sudah saya sediakan tutorialnya sebelumnya sebelumnya ya ini untuk Samsung m20 ini atau Samsung m205 f ini tidak membutuhkan unlock bootloader ya jadi kita langsung kita langsung pasang aja TWRP nya tapi diingat Samsung itu ada yang namanya RMM status dan KG status kalau misalkan kalian tidak bisa dan error release binary only by block by apa VRP atau RMM nya statenya itu pre-normal jadi ya kalian tidak bisa menginstal TWRP ini sebelum kalian remove atau bypass RMM statusnya itu menjadi checking atau off ya Nah seperti ini ya seperti ini ya kita coba cek nih versi versi versinya sebentar sebentar nah tampol sel perangkat nah seperti ini ya nih Android 10 ya Nah ini versi versinya dan saya yakin sekali eh untuk versi buildnya tidak berpengaruh ya kalian langsung saja saya instalkan sebenarnya Oh saya gunakan file TWRP dan file routing ini bukan untuk Android 10 tapi Android 9 dan binarinya itu binari 4 ya binari 3 dan berani binari 4 tapi saya nekat untuk pasang TWRP menggunakan file ini di Android 10 yang tadi ya yang sudah kalian lihat tadi dan juga binari 6 nah seperti ini ini ya M20 ini binari 6 saya akan coba dan ternyata berhasil jadi saya coba memberikan tutorialnya nah baik untuk memulai proses routing dan pasang TWRP ini kita aktifkan OM dan juga USB debugging nya ya Nah kita di kita masuk ke menu pengaturan kita koneksikan dulu nih HP ini ke internet ya HP ini sudah terhubung ya ke WiFi menggunakan data seluler juga bisa ya Nah sekarang kita coba membuka apa namanya OM dan juga debugging lesbinya seperti ini tentang telepon terus informasi perangkat Hai dan nomor versi kita ketuk beberapa kali sampai menjadi pengembang kembali lagi Scroll bawah pilihan pengembang sentuh dan ya di sini buka kunci OM nya sudah aktif kita coba cek debugging USB belum kita aktifkan saja Nah kalau misalkan debugging USB sudah aktif OM unlock juga sudah aktif kita langsung matikan saja HPnya ya untuk proses flashing TWRP recovery Samsung m20 ini kita matikan dulu HPnya Hai setelah itu kita masuk ke menu recovery menu Odin ya menu Odin volume atas volume bawah kita tekan terus sambungkan HPnya ke laptop atau ke PC ingatnya harus sudah terinstall Samsung USB driver juga ya di laptop atau PC kalian Nah kalau misalkan ada warning seperti ini kita tekan saja volume atas untuk masuk menu Odin ah udah ya udah bisa masuk menu Odin kita cek nih file-nya Hai nah ini eh ini adalah bahannya bahan routing bahan TWRP Samsung m20 atau m205f kita ekstrak dulu dan siapkan memori card ya siapkan memori card nih saya sudah siap memori card nya untuk mengopi beberapa file routing ya kita buka nah seperti ini magis 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 manager rootchecker Samsung disabler kita cut di memori SD card nah seperti ini kita pastikan di memori SD card ya Hai sebentar Hai nah sudah selesai kembali lagi guys ini kita ekstrak dulu Odinnya dan ini file TWRP nya nih ya ini file TWRP kita buka Odinnya dulu Hai nah disini ada ya sudah ada ID.com nya sudah ada berarti HP M20 nya sudah terbaca ya Nah seperti ini kita pilih option dulu kita pilih option sebelum kita eh masukkan file TWRP nya ya kita pilih option dulu option terus auto reboot kita hilangkan nih tanda checklist pada auto reboot kita hilangkan untuk menjaga restart ya Nah baru kita masukkan file TWRP nya di menu api terus kita arahkan saja ya ke bahan run routing tadi nah kita ambil tahu TWRP M20 ini jadi ekstrak ya langsung saya dimasukkan seperti ini Hai ah kalau sudah selesai kita klik saya start untuk memulai proses er flashing TWRP nah selesai ya proses flashing TWRP Samsung m205f sudah selesai kita exit saja ordernya sekarang kita masukkan dan memory card yang sudah ada beberapa file yang sudah kita copy kan tadi ya untuk lebih amannya kita cabut saja kabelnya dan kita keluarkan dulu slot memori-nya hai 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 Nah kalau sudah memory sudah masuk dan proses flashing TWRP sudah tapi tampilannya masih Odin seperti ini caranya masuk recovery yang sudah kita instalkan tadi seperti ini volume bawah kita tekan sama power ya Nah kalau misalkan sudah layarnya sudah mati volume bawah kita pindah ke volume atas untuk tombol power abaikan kalau misalnya sudah getar lepas ya tombol powernya Seperti ini bawah power tekan Hai pindah volume atas lepas power tunggu sebentar tunggu sebentar sampai dia masuk ke menu recovery nah seperti ini ya seperti ini mudah kan ya udah mudah kalau misalnya kalian teliti ya ngelihat videonya jangan di skip nah kalau sudah seperti ini kita swipe saja swipe ya ini yang pertama kita pilih menu web Hai terus format data dan disini kita ketikan saja yes Hai Oke tunggu sebentar Hai nya kalau sudah selesai kita pilih back-back-back terus kita ke menu mount kita checklist saja sistemnya ya sistem terus kembali lagi dan kita pilih menu ribut ribut recovery download install ya jangan-jangan di web ya download install saja tunggu dia akan masuk ke menu recovery ulang sebentar tunggu sebentar Hai tunggu sebentar nah sudah masuk ke menu recovery ulang swipe lagi sekarang kita pilih menu install pilih selek storek terus pilih micro SD Hai oke Hai nah dua ini kita installkan yang pertama kita instalkan Samsung disable dulu ya instalkan dulu Samsung disable nya hai 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 kalau sudah Don kembali lagi baru kita install karmegis flashable jipnya Nah seperti ini tunggu lagi sebentar hai 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 kalau sudah ya kodis udah semuanya kita pilih ribut boot system ingat jangan di swipe kita pilih download install lagi ya download install dan tunggu karena proses routing tadi membutuhkan web dan format data mungkin boot up nya ini akan lebih lama jadi jangan panik ya sabar saja sekali lagi jangan panik Oke dan sabar ya karena sudah saya uji coba dan tanpa boot boot loop tanpa restart kalau misalkan kalian teliti ya eh melihat tutorial yang saya sediakan ini Oke kita tunggu nih boot up awalnya lagi hai 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 nah sekarang posisi HPnya sudah ke tampilan awal selamat datang lagi seperti ini ya jadi eh saya ya sekali lagi saya informasikan jangan panik dan sahabat saja karena proses routingnya membutuhkan web dan format data ya nanti akan kita setting lagi seperti ini ya Nah seperti ya seperti kita format HP saja atau riset pabrikan saja ya Nah seperti ini kita setting dulu dia sampai masuk ke menu home screen standby kita akan nanti kita akan instalkan lagi magis manager dan juga rucek kerja untuk memastikan bahwa proses routingnya sudah selesai atau kalau masih belum ya kita coba nanti cek Hai 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 yo hai 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 ya sudah ke tampilan homescreen ya Selamat datang semuanya apa standby mode seperti ini dan kita akan aktifkan dulu koneksi internetnya dulu lagi ya sebelum kita instalkan magis manajernya Ayo kita sambungkan dulu ke internet bisa menggunakan apa namanya data seluler HP SIM card kita dan bisa juga menggunakan Wifi Oke yang terpenting HP ini bisa terhubung ke internet dengan baik Nah setelah itu kita aktifkan lagi yang namanya pernah eh debugging USB sama om unlocknya ya Nah kita ketuk beberapa kali kembali lagi terus kita pilih pilihan pengembang wm unlock sudah aktif ya kita aktifkan juga dubuking USB nya Nah sekarang kita instalkan yang namanya magis manager yang sudah kita copy kan di memory SD card kita kita pilih kartu SD Hai nah magis manager kita instalkan dulu Hai nah setelah terinstal magis manajernya kita langsung saja buka ya buka Hai tunggu sebentar nih tunggu sebentar Nah selesai ya kita pilih saja Oke ada di sini sudah ada keterangan copot atau ini misal berarti proses rutinnya selesai ya sukses seperti ini tunggu dia akan ribut otomatis lagi selama lima detik tunggu sebentar ya hai 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 langsung salam ya hai 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 dat hai 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 Nah sudah sudah ke homestay lagi seperti ini sekarang kita akan menginstalkan root checkernya untuk memastikan bahwa proses root tadi selesai atau tidak ya kita menginstalkan dulu nih root checkernya hai 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 Nah kalau root setuju hai 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 get started Nah di sini ya verifirut dia akan muncul nih Grand atau kalau misalnya Grand berarti sukses tunggu sebentar Grand ya izinkan berarti sukses ngerutingnya ya Hai Nah seperti ini nanti hasilnya Oke Nah itu mungkin cara mudah ya pasang TWRP dan root Samsung m20 atau Samsung m205f menggunakan magis dan proses rutinnya permanen TWRP recovery juga permanen asal jangan di full flashing saja ya untuk riset siaman Oke baik untuk bahan-bahannya atau file-file nya silakan kalian cek saja di deskripsi video ya karena sudah saya sediakan secara lengkap eh jangan lupa ya eh teliti tutorialnya mulai dari awal sampai akhir dan jangan lupa juga untuk ya di jangan jangan di skip YouTube ya videonya karena mungkin kalau misalkan terlewatkan kalian akan gagal pasang TWRP dan ngeruting Samsung m20 m205f ini dengan magis Oke ya sampai di sini saja sobat teman dan sahabat cp channel dimana saja berada cara install TWRP dan root Samsung m20 m205f magis manager selesai tunggu video tutorial saya berikutnya saja jangan lupa untuk dukung saya dengan subscribe kalian aktifkan juga notifikasi loncengnya dan jangan lupa juga untuk follow fans pegs saya jp smartcp banyak sekali file yang sudah saya sediakan secara gratis ya atau tanpa pasun baik Terima kasih dan salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.